Bank Mandiri menorehkan lapang bersih secara konsolidasi sebesar 39,1 triliun rupiah atau naik 27,4% secara tahunan hingga September 2023. Hal ini didorong oleh laju pertumbuhan aset seiring dengan kenaikan portfolio kredit. Tidak hanya itu, Bank Mandiri tercatat membukukan rekor sebagai bank pertama di Indonesia yang mencapai aset 2.000 triliun rupiah. Per September 2023 pun, Bank menorehkan aset senilai 2.007 triliun rupiah, naik 9,11% secara tahunan. Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, mengatakan kenaikan total aset tersebut ikut didorong oleh laju pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga yang mampu tumbuh positif. Tercatat, Bank Mandiri berhasil menyalurkan kredit secara konsolidasi 1.315,92 triliun rupiah pada September yang tumbuh 12,71% secara year-on-year. Seluruh segmen kredit BMRI menorehkan kinerja positif sepanjang 9 bulan pertama tahun ini. Penopang pertumbuhan utamanya adalah dari penyaluran kredit di segmen komersial yang naik signifikan 18,55% secara year-on-year menjadi 222,3 triliun rupiah. Dan kredit small-medium enterprise mencapai 74,16 triliun rupiah atau naik 11,73% secara tahunan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.